Intro Tak kurang dari 160 orang yang terdiri dari unsur pendidikan yang bertugas di wilayah Kabupaten Bantul Kamis pagi berkumpul di Antares Borum Hotel Royal Dharma Malioboro Untuk mengikuti diseminasi produk penerjemahan tahun 2023 Sebut saja guru dari tingkat paut TK hingga SMP sederajak, pengawas sekolah, pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA Hingga pegiat komunitas literasi Agenda yang dilaksanakan oleh Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional Atau KKLP Penerjemahan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini Merupakan rangkaian dari kegiatan penerjemahan cerita anak berbahasa Jawa ke bahasa Indonesia Setelah sebelumnya dilakukan seleksi melalui sayembara penulisan cerita anak berbahasa Jawa Serta diskusi kelompok terkumpul dan bimbingan teknis penulisan cerita anak bersumber naskah kuno Dan terkumpulah 97 naskah yang telah selesai disusun Latar belakang yang utama adalah dalam rangka menunjang peninternasionalan bahasa Indonesia Karena sebenarnya buku ini setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Nanti akan kami kirim ke Jakarta atau ke pusat penguatan dan pemberdayaan bahasa Untuk dijadikan sumber bahan penerjemahan ke dalam beberapa bahasa asing Jadi tujuan utamanya sebenarnya untuk mendukung peninternasionalan bahasa Indonesia melalui buku cerita Tetapi ada tujuan yang lain yaitu tadi yang saya sebutkan untuk mendukung literasi Karena disana disajikan bahasa Indonesia dan kemudian ada mendukung revitalisasi atau perustayan bahasa daerah Karena ada pula versi bahasa daerahnya atau bahasa Jawa Yogyakarta Harapannya tentu saja literasi atau minat masyarakat dalam literasi ini meningkat Kemudian penginternasionalan bahasa Indonesia semakin bagus Kemudian revitalisasi bahasa daerah juga semakin bisa diwujudkan dengan nyata Melalui ketersediaan buku bahan bacaan cerita anak berbahasa Jawa Dalam kegiatan yang bertujuan untuk menyebar luaskan informasi terkait keberadaan dan pemanfaatan produk hasil penerjemahan ini Para peserta diberikan materi penggunaan layanan laman repositori Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta laman penjari Dari laman ini para peserta dapat mengakses aneka buku digital Yang bisa digunakan untuk menambah referensi saat mengajak para siswa dalam meningkatkan dan menguatkan literasi lewat buku-buku cerita bergambar Selanjutnya, satu persatu buku cetak yang merupakan produk hasil penerjemahan oleh KKLP Penerjemahan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dibagikan kepada masing-masing peserta untuk dievaluasi Baik dari segi konten cerita hingga gambar ilustrasi yang ada pada buku-buku cerita tersebut Buku-buku tersebut merupakan buku cerita atau dongeng yang didalamnya telah dilengkapi dengan teks cerita berbahasa Indonesia dan bahasa Jawa Serta gambar ilustrasi berwarna sesuai dengan alur cerita Puluhan buku itu juga telah dikategorikan ke beberapa kelompok usia pelajar mulai dari PAUD hingga SMP Nantinya buku-buku tersebut akan disebar luaskan secara daring di laman resmi budi.kemdikbud.go.id Kalau menurut saya untuk ini mbak layout, layout apa, tulisan Kalau seperti ini kelihatannya karena ini juga untuk pembaca pemula menurut saya kalau ini kurang menarik Tulisan seperti ini mbak ya mungkin nanti dibikin seperti apa biar nanti kelihatan lebih menarik untuk teksnya Kalau untuk gambarnya ini kalau menurut saya sudah colorful dan dengan seperti ini mungkin bisa mengembangkan imajinasi anak ya mbak Karena memang inti dari literasi itu sendiri adalah salah satunya adalah untuk mengembangkan imajinasi anak Untuk kegiatan seperti ini sangat bermanfaat mbak karena apa Karena kita mengingat bahwa literasi, kegiatan literasi itu sangat-sangat penting Sedangkan ketika kita cus di lapangan itu sangat-sangat butuh effort yang luar biasa Karena apa, karena menggerakkan untuk membentuk ekosistem literasi itu memang luar biasa Harus membutuhkan effort dan disini juga kami mendapatkan link-link buku-buku yang digital Yang mungkin dapat menjadi salah satu solusi bagi kami untuk mengatasi Mengatasi keterbatasan dari buku-buku bacaan Sementara itu, hadir untuk memaparkan materi sekaligus membuka gelaran diseminasi produk penerjemahan 2023 Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, Titik Sunarti Widianingsih Menyoroti rendahnya angka literasi di Indonesia, khususnya di kalangan pelajar Salah satu faktor yakni kurangnya variasi yang disediakan di perpustakaan sekolah Sehingga menurunkan minat siswa untuk membaca Untuk itu, dengan adanya berbagai buku produk penerjemahan oleh Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ini Dapat menjadi pemantik anak untuk meningkatkan kegiatan literasi yang diawali dari para guru di sekolah Penyebabnya itu sebenarnya masih rendah itu dari faktor sekolah itu kan ada tiga Yang pertama itu sarana-prasarana terutama buku-buku bacaan Itu kan masih variasinya masih kurang Jadi buku paket itu yang banyak diberikan karena itu kan dipakai untuk pembelajaran Tapi buku-buku yang fiksi, buku-buku variasi yang lainnya itu yang masih kurang Sehingga minat anak untuk membaca dan tingkat siklusnya itu yang agak lama Yang kedua adalah keluarga Keluarga itu masih banyak keluarga yang belum bisa memberikan pendidikan, pembiasaan, membaca sejak dini untuk anak-anaknya Sehingga anak-anak ini tidak terbiasa membaca ilmu-ilmu yang dari sini sehari ini Itu bisa merefresh kembali pemahaman mereka Memuatkan kembali pengetahuan, wawasan dan mungkin juga niat Selain untuk Kabupaten Pantul Kegiatan diseminasi ini juga diselenggarakan untuk seluruh kabupaten dan kota lain di daerah istimewa Yogyakarta Dengan harapan dapat menjadi sarana efektif Untuk penyebar luasan informasi produk penerjemahan balai bahasa daerah istimewa Yogyakarta Sehingga dapat dimanfaatkan untuk diplomasi bahasa, penguatan literasi dan revitalisasi bahasa daerah Dari Yogyakarta, Anggita Rahmah, ADTV Yogyakarta, Anggita Rahmah, ADTV Yogyakarta, Anggita Rahmah, ADTV Terima kasih